Presiden Jokowi Dodo menilai peluang Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2022 masih terbuka lebar. Hal itu disampaikan Jokowi seusai menyaksikan laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022 Timnas Indonesia vs Vietnam pada Jumat 6 Januari 2023 sore kemarin. Pertandingan yang dihelat di Stadion Utama Gelurabung Karno tersebut berakhir tanpa pemenang 0-0. Presiden Jokowi menjadi salah satu dari sekitar 50 ribu penonton yang hadir di Stadion Utama Gelurabung Karno Jakarta untuk menyaksikan perjuangan Witan CS. Menurut Jokowi, Indonesia sudah tampil bagus meski masih belum berhasil mengalahkan Vietnam. Jokowi juga percaya bahwa Timnas Indonesia mampu berbicara banyak ketika bertandang ke Hanoi, Vietnam untuk mencalon nilai kedua semifinal Piala AFF 2022. Berbeda dari fase grup, Indonesia bermain dengan skema 3-back pada leg pertama semifinal Piala AFF kontra Vietnam. Sebelumnya, Sintayong, selaku pelatih Indonesia selalu menerapkan formasi 4-back pada 4 laga fase grup di Piala AFF. Skema 3-back ala Sintayong memang berhasil meredam serangan Vietnam yang mendominasi dengan presentase penguasaan bola 56%. Sepanjang pertandingan, Timnas Vietnam Aswan Park Hang Seo hanya mampu melepaskan satu tembakan tepat sasaran. Namun, finishing atau penyelesaian akhir kembali menjadi masalah Timnas Indonesia. Sekuat Garuda gagal mencetak gol meski sudah melepaskan tujuh tembakan ke arah Gawang Vietnam. Timnas Indonesia juga kerap kali kehilangan momen di kota penalti Vietnam karena kontrol atau final pas pemain tidak sempurna. Peluang Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2022 memang masih terbuka. Namun, Garuda harus berjuang ekstra keras karena akan bertandang ke markas Vietnam pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Timnas Indonesia terbilang harus minta gol terlebih dahulu pada leg kedua nanti untuk memindahkan beban ke Vietnam. Sebab semifinal dan final Piala AFF 2022 menggunakan aturan agresivitas gol tandang. Ada pun leg kedua semifinal Piala AFF 2022 antara Vietnam versus Indonesia akan diilat di Maidin Stadium Hanoi Vietnam pada Senin 9 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!